Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengelar sosialisasi revitalisasi pembangunan derbaga kali adem dan pengoperasian kapal penumpang milik di Sub di Gedung Mitra Praja, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019. Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Seribu Hussein Murad ini dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Seribu Junaidi, puluhan pemilik kapal tradisional Kepulauan Seribu, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sementara itu terkait revitalisasi dermaga kali adem yang akan dilakukan tahun ini, pihak di Sub memastikan pembangunan dermaga tersebut tidak akan mengganggu aktivitas dermaga. Akses pergerakan penumpang dan barang akan dicarikan jalur alternatif. Hal ini menjawab keraguan para pemilik kapal ojek yang meminta agar untuk sementara waktu, akses masuk ke dermaga kali adem dibuatkan alternatif. Agar wisatawan maupun warga yang hendak menggunakan jasa termutasi ke Kepulauan Seribu tidak terganggu pada saat pembangunan nanti. Terima kasih telah menonton!